Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Mengapa saya tertarik menciptakan lagu hitung jiriji ini? Oleh karena sering saya mengasuk di sangka kukur, saya bertanya pada anak-anak, jumlah jirijimu berapa, jumlah jarimu berapa. Sudah itu sebutkan nama masing-masing jari. Ternyata anak-anak tidak tahu namanya. Padahal jari ini kan selalu melekat pada tubuh kita. Yang terdekat pada tubuh kita, kok kita tidak tahu namanya? Itu yang menyebabkan saya ingin menciptakan sebuah lagu supaya anak-anak benar-benar mengenal nama jari-jarinya dalam bahasa Bali. Perlu diketahui mungkin diantara para pemirsa belum pahal nama jari karena jarang diketahui oleh anak-anak. Yang pertama ini namanya inu. Inu. Inu itu artinya induk. Induk daripada jari. Yang nomor dua namanya tujuh. Nah, bukan berarti tujuh, bilangan tujuh. Tapi tujuh itu berarti untuk menunjuk. Yang ketiga namanya linjong. Linjong mungkin bahasa Indonesia-nya jari tengah. Yang keempat namanya lag. Lag ini biasanya oleh para wanita diberi hiasan cincin. Karena itu di bahasa Indonesia disebut jari untuk cincin. Yang terkecil ini namanya kacing. Kalau bahasa Indonesia-nya kelingking. Itu nama-nama jari yang perlu kita ketahui. Nah, lagu ini semenjak tahun 2012. Belum ada yang merekam. Sampai itu saya juga belum pernah mempublikasi. Kebetulan ini anak-anak muda yang terlibat dalam grup E-Muni. Jadi pencinta musik terutama gendeng-gendeng rari. Datang kepada saya untuk bisa mendapatkan sebuah lagu ciptaan saya. Yang sifatnya mendidik. Saya tawarkan semua lagu. Hitung jari jine. Ternyata mereka berkenal. Jadi belum pernah dipublikasi. Pertama kali dipublikasi. Diperkenalkan pada masyarakat adalah melalui E-Muni. Kalau kita dengarkan melalui telinga atau kita baca melalui tulisan. Jadi secara tertulis ya. Di sana tersebut mengenai nama-nama jari. Sudah itu. Bagaimana kita memelihara jari ini supaya selalu bermanfaat. Di sana disebutkan bersihkan tanganmu. Sudah itu. Kotong-kotong. Apa namanya? Kukuh. Kalau jangan sampai kotor. Sudah itu. Terhadap lima jari ini. Ini kan ukurannya berbeda. Ada yang pendek. Ada yang gemuk. Ada yang tinggi. Ada yang kurus. Kita sebagipun melihara jari. Oleh karena ini semua bermanfaat. Dan manfaat. Salah satu jari dipotong. Itu berarti sudah. Manfaatnya kurang. Ingat misalnya cerita Ekelawyo. Mengapa Ekelawyo kalah bermain panah dengan Arjuna. Oleh karena jari pun dipotong. Ibu jarinya dipotong. Nah. Itu menyebabkan fungsi seluruh jari ini boleh dikatakan tidak sempurna. Oleh karena pelihara lah baik-baik. Nah. Filosofinya adalah. Kamu harus menyayangi semua jari. Walaupun bentuknya berbeda-beda. Tapi fungsinya adalah kerjasama yang sangat bagus. Sayangilah. Nah. Secara tersirap perlu saya katakan ya. Zaman sekarang kan orang tua. Kakek nenek maupun bapak ibunya itu jarang sekali. Menjelaskan sesuatu melalui sastralisan. Tradisi misalnya. Misalnya pesaku. Menjelaskan tentang jari misalnya. Jarang sekali. Sebetulnya secara tersirap. Ini menunjukkan keangkraman orang tua, bapak ibu maupun kakek nenek menjelaskan tentang jari. Ini adalah isi, inti daripada kehidupan di rumah tanah. Yaitu kasih sayang satu sama lainnya. Ini yang saya maksudkan. Nah oleh karena itu, untung sekali saya berterima kasih kepada Emoni. Jadi kelompok anak-anak muda mau mengangkat gending rari yang berjudul Hitung Jeri Jini. Mudah-mudahan melalui Emoni, lagu ini bisa bermasyarakat dan berkenan di masyarakat, terutama di kalangan anak-anak.